hai oke halo teman-teman dan kembali lagi di channel ezmigaming ya teman-teman ya oke disini kita akan sekarang memakai peradaban Bizantium ya teman-teman ya kemarin kita sudah main Britain sekarang kita main Bizantium ya ngurut sesuai dengan abjad teman-teman oke bentar gua atur dulu ininya kita bikin rumah dulu weh seperti biasa kita akan fokus untuk bikin sumber berdaya dulu nah ini dia oke Bizantin player ya defensive civilization disini sih boosting annya cuman dibangunan doang ya terus ke kemels kermiser fight men halberdier kosnya kurang 25% terus ada unit-unitnya kataprak temen-temen ini adalah Cavalry ya benar dia nah ini dia sama kayak aja ini sih sebenarnya cuman attacknya lebih kuat ini sih lebih kuat Cavalier sih cuma nanti kita kombinasi ini antara Cavalier dan juga katapraknya teman-teman Oke ini gua akan fokus untuk bikin-bikin penduduk dulu aja nah oke guys ini gua sudah bikin ya 55 peternakan dulu ya nanti gua bikin 10 10 peternakan nih nih penabang kayunya udah 9 cuman nanti ditambahin ini gua mau fokus dulu untuk bikin rumah-rumahnya dulu jadi enak kita buat eh bikin pasukan nanti kita nggak bakalan kekurangan teman-teman Oke kita tunggu ya sampai 250 lagi nanti gua akan bikin lagi orang lagi buat menuhin 10 ini apa 10 petani ya gua bikin dulu disini lah udah selesai belum belum satu lagi Oke untuk pertama 65 penduduk Oke lah bolehlah ya bro Oke selesai langsung kita suruh nembang kayu dikit lagi ya 210 220 230 oke kita bikin dulu aja ya nasib lurus 50 oke kekumpul jadi udah ada 10 penubang kayu 10 petani nanti kalau mau kalian melihat nanya musuh kita nih hijau sama yang kuning menunggu dia ada di civilization nya Breton dan spanish Oke kita tunggu lagi sampai lima keluar Oke ini keluar lagi satu bikin lagi sebelah sini udah bang kayunya enak banget deket sama town center kita temen-temen juga udah nyiapin ya batu dan emas emas untuk ditambang cuman batu emas terakhiran aja nambangnya ya gua mau fokus dulu ke makanannya dulu makanan dan kayu sih sebenarnya Oke ini ada lagi nah terus untuk penambang gua settingnya ke emas dulu kali ya 10 masih ada habis ya Oke teman-teman kita akan skip lagi sampai gua punya 10 penambang teman-teman nah oke teman-teman ini gua sudah mengkomplitkan ya lima penambang batu 10 penambang emas 10 peternakan dan juga 10 penebang kayu sudah siap untuk masuk ke fiddle edge ya tapi sebelum itu gua mau bikin barak dulu disini ketutupan menambang batu apa-apa lah langsung kita kita berangkat tinggi enggak cukup gua lupa butuh 500 food 500 makanan temen-temen kita bikin barak dulu tapi gua nggak pakai baraknya ya nanti gua bakalan pakai ini aja sih Archer aja ya pakai Archer kita bikin Archer nanti dua biar cepet gua pengen blocking disini nih nah jadi bikin ini ya gua pengen bikin blocking buat nutupin Oh dia juga dibikin pasukan ya nutupin disini dulu jaga-jaga dulu disini 20 Archer nanti gua akan bikin 20 Archer temen-temen ini pada kepakai udah ya ada bang kayu kita kuat enggak ini udah 1200 goldnya temen-temen oke 500 makanan ya sudah terpenuhi tinggal nungguin sampai ke feudal edge temen-temen nah temen-temen ini dia sudah sampai di feudal edge ya kita lihat dulu baru terus sama ini ini dulu pertama ini penambangnya ntar dulu kali ya di sini udah lahan kosong gua bisa bangun rumah lagi disini dapat dua lumayan terus menambang batunya gue langsung bikin Archer disini ya dua biar cepet nge-blockingnya ya ya biarin mereka lagi bikin dulu ini penambang emas bisa di upgrade udah selesai bikin blacklistnya bikin blacklist lagi blacksmith disini eh salah bikin blacksmith dulu disitu ya kita blok dulu nanti dia di belok langsung nambang batu lagi kita sebenernya udah punya sih persiapan buat itu tuh masuk ke kastil edge bikin kastil udah bisa cuman ternyata dulu ya kita main sabar aja teman-teman kayaknya selesai Hai eh belum jadi ya lebih rendah dibikin dulu itu yang kita akurat adalah yang panah dulu menfokus ke panah dan pasokan berkuda ya aku lihatnya fokus disitu oke ini bisa kita stokin lagi yang banyak ini udah belum ntar lagi oke bisa langsung kita balikin nebang kayu ini langsung aku lihat ini ini kita bikin dulu suruh ngumpul di yang aman dulu ya di sini ini kita bikin lima Oh 10 10 kalau bisa cukup enggak cukup ya cukup enggak 10 ya Oh cukup 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 10 10 20 Archer siap untuk menyerang ini kayaknya gue gini dulu ya Nah maksudnya adalah jadi kalau gue jauh gini bisa langsung suruh pindah kemari nah begitu teman-teman oke lewat mana ini nyerangan kita kita blokin dari sini dong teman-teman paling bisa ketutup soalnya ini nggak bisa bener-bener rapat soalnya teman-teman pertahanannya Hai mana mereka rombongan Oke ini setting oke sudah kita akan blok mereka dari sini teman-teman dari sini dulu ya ini bolehlah kita bikin dulu nggak apa-apa nih bisa bikin rumah lagi dua disini stabilnya juga belum bikin loh nggak apa-apa ya biarin dulu biarin mereka bikin rumah dulu terus nanti gue bikin stabilnya berarti biar enak bikin stabilnya di sini nih teman-teman nih nih di sini ngapain sih ini lanjut jalan lagi kemarin upas banget ada town center musuh disitu ya oke ini udah selesai kita suruh dia bikin stabil di sini nih enaknya biar nyerangnya nggak terlalu jauh ya biar jalannya nggak terlalu jauh terus apa lagi ini blacksmith udah semua udah semua ya aku datang udah semua di video ledge siap ini yang nambang uh batunya udah mulai gumpal temen buat udah mulai gumpal ini aman enggak ada serigala enggak enggak ada ya Oke ini disampai kita suruh dia ke sini dulu ya buat ngadepinnya ini kita suruh di jalan dulu kemari nah barulah diserang lah lo diserang lah lo biarin nyata pada kesini itu kan banyak banget lagi bro tembaki bro tembaki bro oke wah langsung menyerah ya apa sih langsung menyerah lu mereka lu nggak apa-apa yuk kita bantai dulu nih kita bersihin dulu ini udah selesai ya satu lagi oke ntar gue tinggal berarti tinggal upgrade ke Castile Edge ya buat ngebuka kata praknya gua akan lihat tuh gua kata praknya kayak apa sih ya ini pemanah kita biarin dulu disini sini dulu nah ini bantai nih bantai 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 dulu wiii mati oke biarin suruh jaga disini ya nah ini sebenernya gua siapin untuk dia bikin kastil temen temen cuman untuk sementara kita bikin rumah aja dulu ya apa penebang kayu aja deh penebang kayu aja nah nanti setelah Castile Edge nya udah masuk baru kita bikin kastil temen temen nah oke temen temen ya sudah nyampe ya Castile Edge nya coba kita nih langsung kita suruh bikin kastil dulu ya sebelah sini atau sebelah sini aja nih biar serigala lagi ini nggak akan gua papain dulu ya karena gua mau nyoba untuk nyobain kata praknya temen temen nih bikin ini boleh ini juga boleh kita stokin lagi yang banyak terus butuh makanan ya kita ya oke sih penambang batu bisa sih kita pindahin bisa kita pindahin untuk nyari makanan temen 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 gimana bikin kastilnya oke bentar lagi ya ini udah selesai belum nyerang masih belum juga loh ntar dulu kita nyerang bareng aja ini bisa kita upgrade nah kan pencari makanan nih ini yang kekurangan ternyata temen temen ini kita bikin peternakan sini oke kastilnya udah jadi kita balikin dan suruh nubang kayu lagi kaido 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 ini bantai dulu dah mati oke udah selesai belum Rader Archer Armor belum satu lagi ini satma satu lagi yang berkudanya ya buat berkudanya ngapain dongung oke nggak ada nih tanggung yuk sembari nungguin lu ini nggak kesini sinilah sini deketan deketan biar ikutan semua serai tapi kayaknya kita coba ini dah oke kita coba masuk dari sebelah sini dulu dah nah tuh kan ada baraknya disitu kan udah selesai kita kita bikin itunya dulu mana kastil buah ini ya berapa biayanya 70 foot 75 gold berarti bisa bikin berapa tuh coba kita bikin lima dulu ya temen temen tuh dua tiga empat lima kita taruh sini suruh yang ngumpul sini Wih ngapain ya mati sendirian nyerangan dia kenyata kita nah itu dia udah jadi kata-kata nah ini dia temen kudanya dipakein ini ya dia ya dipakein zirah temen temen serangannya 10 armornya empat lumayan sih cuman lebih kuat ini sih temen temen lebih kuat sih ini ke kena yang ada disini temen temen coba kita bikin ya kita bikin nanti kita serangnya bareng aja kita selalu nyerang bareng kita kumpulin dulu disitu langsung nyerang town hall nya temen temen langsung nyerang town center weh jauh banget itu oke ya kita kumpulin dulu disini ini gimana disitu bener ya oke tidak nyampe Archer kita berperang berperang dengan militia nya si Pablo Dunn temen temen oke masuk agak mendekat dulu coba baraknya kita bantai dulu dah baraknya kita hancurin dulu ya nah sip bolehlah kita update-update lah ini gimana udah selesai belum ini udah ya kayaknya udah ya oke udah selesai temen temen kita gerakin dulu kontrol dua coba berhasil nggak nih dua oke sip langsung kita masuk ke town center nya si Pablo Dunn temen temen tanpa tanpa defense temen temen oke ya bentar lagi hancur juga kita tunggu aja kayaknya sudah udah enak ini udah menang mana dia pasukan berkuda udah cepet ya nyampe nya ya oke ini dia mana sih ini udah ikutan nyerangin aja bantu 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 nyerang town center nya ayo ayo bantai wiii kuat banget konsentrat temen temennya sebentar lagi ya udah setengah darah cepet digebukin sama militia dong enggak enggak diserang balik lu dasar dasar kuda pasukan berkuda oke hancurnya diporak-porandakan oleh kataprak oke jadi gitu ya temen-temen ya itu dia Bizantium dengan kataprak nya temen-temen nanti kita akan maju lagi menuju peradaban selanjutnya temen-temen oke jangan lupa like comment share dan subscribe and see you in the next video